Yang pertama, tetap saya ucapkan Alhamdulillah bersyukur karena hari ini pertama pemain tidak ada yang cedera parah kecuali Carly tadi hanya kena hamstring tapi tetap membutuhkan waktu lebih kurang 2 minggu biasanya. Tapi saya berharap bisa lebih berproses cepat cedernya dan yang lain-lain pemain tidak ada yang cedera terus melihat hasil ini tentu disayangkan kita hanya mendapatkan satu poin di pertandingan kandang kita tapi saya juga berterima kasih kepada semua pemain hari ini. Mereka sudah berusaha untuk melakukan kerja dengan baik ada beberapa hal yang mungkin tidak seperti biasa tapi ini sesuatu yang bisa terjadi di dalam sebuah permainan karena melihat dan kondisi lawan bermain dengan cara seperti apa. Jadi kemudian merubah cara kita bermain bahwa pertama praktis memang ketika setelah kita umpul kita agak mengendorkan pressure terhadap lawan ini yang kemudian dimanfaatkan oleh mereka. Dan bahwa kedua kita berusaha untuk memberi respon dengan lebih memberi tekanan ada beberapa momen yang kita lakukan menghasilkan peluang tapi sekali lagi mereka punya disiplin sekali dalam bertahan dan hasil satu-satu ini harus bisa kita terima. Walaupun sekali lagi kita tentu tidak suka dengan hasil ini tapi inilah hasil maksimal yang bisa kita proyek hari ini. Sekali lagi terima kasih untuk semua pemain. Sesuatu mungkin sesuatu mungkin sesuatu untuk kita semua para pemain karena kita punya motivasi tinggi untuk memenangkan pertandingan hari ini agar kita bisa naik lagi ke kelas yang mana kita tujuh. Cuman ya mungkin hari ini kurang beruntung habis ini kita ada beberapa hari libur dan fokus lagi untuk minggu depan pertandingan persisnya kita harus terima dari pertandingan hari ini. Semoga bisa maksimalkan pertandingan nanti. Ya saya rasa saya tidak ingin membicarakan pemain yang hari ini tidak hadir tetap kita harus menyiapkan pemain yang siap untuk bermain dan mereka juga cukup bisa melakukan tugas hari ini. Kita punya winger di spora dan bagus tadi cukup efektif beberapa kali momen mereka buat tapi ya memang kedalaman mereka di dalam mengambil block defense cukup membuat kita harus memutar otaknya. Dan saya coba melakukan tadi dengan dua cara wing play dengan penetrasi. Ada beberapa situasi yang tadi sebenarnya bisa berhasil hanya memang kita kekurangan jumlah pemain ketika terjadi cross ball dari flank. Itu yang mengibatkan bola lebih banyak dikuasai atau di clear sama mereka.